Dan yang terakhir, kalau benar, memang didirikan masjid, maka ini termasuk ke dalam syariat sebelum kita. Iya, syarbumin qablina, atau syarbumat qablana. Ini syariat umat terlebihulu, yang sudah dihapus, sudah dimansuh. Iya, dengan syariat R.W. SAW, kenapa? Karena membangun masjid di atas kuburan ini adalah sarana menuju ke syirikat. Gitu ya, sarana yang bisa mengatakan kepada ke syirikat. Jadi bukan ke syirikat pada syatnya, tidak. Tapi sarana menuju ke syirikat. Karena itu merupakan sarana, makanya pada umat terlebihulu masih dibolehkan. Seperti di zamannya Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman, patung itu masih dibolehkan. Tapi kemudian diharamkan oleh Nabi Muhammad Sulaiman bagi umat ini. Karena patung, patung, patung orang sali, itu juga sama. Merupakan sarana yang bisa mengatakan kepada kesyirikat. Iya. Nah, jadi yang jelas, tidak ada yang ketegas bahwa Allah menyetujui rencana mereka. Intinya, Nabi Sulaiman Sulaiman berbangun masjid di atas kuburan. Dan para ulama menyebutkan ini termasuk dosa besar. Sampai Nabi Muhammad Sulaiman. Nabi Muhammad Sulaiman. Ini Nabi Muhammad Sulaiman. Misinya apa? Kalau kamu mendapati patung, hancurkan patung itu. Kalau mendapati kuburan yang dibangun, yang tinggi, kamu ratakan. Nah, begitu ya. Nah, ini jaman akhirnya menyebutkan untuk Allah. Intinya Nabi Sulaiman menutup celah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikat. Nabi tutup semua sarana yang bisa mengantarkan seseorang terjatuh ke dalam kesyirikat. Di antaranya adalah larangan membangun masjid di atas kuburan. Nabi Muhammad liegen di atas kuburan yang ibaratund. Ini adalah unang-nang liberta yang bergabung. Amin.